Welcome to Kadir Jenungan Channel Kita berbagi bukan yang sepenuhnya mengerti Let me introduce myself Kali ini kita akan belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris secara mudah dan simple Introducing oneself Kita bisa memperkenalkan diri dengan cara mengucapkan Let me introduce myself Perkenankan saya memperkenalkan diri Allow me to introduce myself Artinya kurang lebih sama dengan sebelumnya Hello, my name is bla 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 You may call me bla 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 Hello, nama saya bla 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 Kamu bisa memanggil saya bla 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 Hi, I am bla 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 My nickname is bla 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 Hi, nama saya bla 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 Nama panggilan saya bla 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 Kita bisa menambahkan informasi berupa address atau alamat dengan mengatakan I live in Majenang I come from Majenang I am from Majenang Yang artinya kurang lebih saya tinggal di Majenang atau datang dari Majenang Tapi banyak siswa lho yang sering mengatakan I am come from Majenang Dan itu salah ya Karena I am, is, are tidak boleh bertemu dengan verb satu So, pilih salah satu ya I come from Majenang atau I am from Majenang Selanjutnya, hobbies atau kegemaran Nah, my hobby is digunakan jika hobi kita hanya satu Dan my hobbies are digunakan jika hobi kita lebih dari satu Berikut adalah beberapa contoh hobi yang bisa kita ungkapkan untuk menyatakan hobi kita Seperti fishing, cycling, playing football, and cooking Contoh kalau saya, my hobby is cooking Berikut adalah contoh perkenalan diri Hi everyone, my name is Swastiko Ardianto You can call me Tiko I live in Majenang with my family My hobbies are fishing and playing volleyball I work as technician in Laksanabaru Department Store Nah, selanjutnya Now, it's your turn to introduce yourself Sekarang, giliran kalian mempraktekan apa yang sudah kita pelajari tadi ya Ketikkan di kolom komentar Identitas kalian dengan menyebutkan nama, alamat, hobi, dan identitas lainnya jika kalian mau So, belajar bahasa Inggris itu bisa kita mulai dengan mempraktekan hal-hal yang simple Seperti yang tadi kita pelajari Nah, jangan lupa juga untuk menambah referensi dari berbagai sumber lainnya Sekian video kita kali ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya Jika kalian merasa video ini bermanfaat Kalian bisa klik like atau share Terima kasih, semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati